Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo mengungkapkan kasus fraud PT Indofarma TBK sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan Wamen BUMN menyebut perusahaan juga baru saja menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan putusan homologasi. Saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani oleh Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU yang menghasilkan homologasi. Memang nanti kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya make to order maklun. Jadi nanti dia tidak lagi memproduksi independen tapi make to order atau maklun. Di mana nanti mereka ada pesanan dari Bio Farma dan mereka memproduksi. Untuk itu mereka akan melakukan efisiensi. Sehingga nanti untuk pegawai kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap.